Intro Indonesia vs Iraq tersaji di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, Kamis sore WIB Tim Tuan Rumah harus mengakui keunggulan Singa Mesopotamia 0-2 Gol Irak dicetak di babak kedua melalui Aymen Hussein dan Ali Jasim Indonesia harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-59 Gegara Kartu Merah Jordi Amat Sektor belakang Indonesia jadi sorotan di laga ini Tak hanya karena Kartu Merah Amat, tapi juga kesalahan sendiri yang berujung gol Penalti Irak didapat setelah Justin Hapner kedapatan handball di kotak penalti Gol kedua yang dibikin Ali Jasim berawal dari blonder keeper Hernando Ari Yang kehilangan bola menghadapi dua lawan Erik Thohir angkat bicara perihal hasil pertandingan Indonesia vs Iraq Menurutnya timnas sudah bermain cukup baik Tapi kalah karena kesalahan-kesalahan sendiri Oleh sebab itu, Erik meminta pelatih Shin Taeyong mengevaluasi permainan menghadapi Irak Evaluasi ini penting lantaran Indonesia masih punya satu pertandingan sisa menghadapi Filipina pada 11 Juni Kalau saya lihat Irak bermain baik, tapi kita beberapa kali bikin kesalahan sendiri Kita harap nanti coach Shin Taeyong dan pemain untuk evaluasi Karena momennya masih ada tiga poin yang harus kita pastikan supaya bisa masuk babak kualifikasi Round ketiga, kata Erik Thohir Pelatih timnas Irak, Yesus Kasas, berbicara mengenai laga malam ini Kasas mengakui tim asuhannya sempat mengalami kesulitan Ini adalah pertandingan yang sulit Di paruh pertama kami belum maksimal Kami tidak bisa menghentikan serangan Indonesia, kata Yesus Kasas Timnas Indonesia mengalami kesulitan besar pada laga itu Kesulitan itu mencapai puncaknya saat Jordi Ahmad mendapatkan kartu merah pada menit ke-58 Yesus Kasas pun mengakui hal itu Pelatih asal Spanyol itu merasa kartu merah untuk Jordi Ahmad sangat membantu bagi tim asuhannya Akan tetapi setelah babak pertama kami melakukan perubahan pemain Lalu ada kartu merah untuk timnas Indonesia, itu penting buat kami Namun kami pikir di babak kedua, sebelum kartu merah pun kami sudah lebih baik dibanding Indonesia Jelas Kasas Blunder yang dilakukan Hernando Ari Sutaryadi pada laga timnas Indonesia melawan Irak Membuat netizen kesal dan meminta PSSI segera menyelesaikan kasus Martin Paes Hernando menjadi sorotan usai timnas Indonesia dikalahkan Irak Akibat blunder Hernando Ari pada menit ke-88 Timnas Indonesia tertinggal 0-2 dari Irak setelah Ali Jasim memanfaatkan kesalahan tersebut dengan sangat sempurna Awalnya, keeper persebaya Surabaya tersebut bisa menerima dengan sempurna umpan yang diberikan rekannya Namun karena terlalu lama dan kurang tenang, bola akhirnya bisa direbut Netizen pun kesal dengan blunder tersebut karena harapan untuk menyamakan kedudukan menjadi sirna Squad Garuda akhirnya harus mengakui keunggulan Irak dengan skor 0-2 Kesalahan yang dibuat Hernando membuat netizen ingin PSSI segera menyelesaikan kasus Martin Paes Diharapkan, keeper FC Dallas ini bisa menambah kekuatan lini pertahanan Indonesia Sementara itu, PSSI masih terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan Martin Paes Dengan membawanya ke pengadilan arbitra seolahraga, CAS, agar segera memperkuat timnas Indonesia Martin Paes belum bisa membela Garuda karena pernah memperkuat timnas Belanda U21 saat usianya sudah di atas 21 tahun Duel kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mempertemukan timnas Indonesia vs Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK Menjadi magnet bagi ribuan supporter Meski digelar di sore hari, tiket untuk menonton langsung pertandingan skuad Garuda melawan Irak Ludes terjual Terlihat antrian supporter juga sudah memadati area GBK meski jauh dari jam dimulainya laga Kerumunan supporter sudah mulai berdatangan sejak pukul 9 pagi Supporter timnas Indonesia pun sudah mulai membentuk barisan masuk ke stadion Antrian panjang pendukung utamanya terlihat di sekitar zona 11 dan 12 Di mana para penonton mengular dari gerbang hingga area body checking Euphoria ini juga dirasakan pemain timnas Indonesia yakni Calvin Verdong Bahkan ia tak ragu menyebut, supporter tim merah putih adalah yang tergila di dunia Pemain berdarah Aceh itu pun memuji sikap supporter Indonesia yang selalu ikuti perkembangan pemain idolanya Tak ragu, Calvin menyebut pendukung timnas adalah yang terbaik di dunia Terima kasih buat para penggemar yang selalu mendukung saya Saya berharap mereka tetap mendukung saya di pertandingan selanjutnya Saya pun percaya diri dengan timnas Indonesia Karena supporter yang paling luar biasa di dunia Dan mereka akan terus mendukung kami Ujar Calvin Verdong Martin Paez sudah resmi menjadi WNI pada awal Mei 2024 Namun, hingga saat ini dia belum juga kunjung memperkuat timnas Indonesia Usut punya usut, Martin Paez terkendala peralihan asosiasi dari KNVB ke PSSI di FIFA Statusnya masih belum tuntas karena terbentur statuta FIFA pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ke-3 Sebelum menjadi WNI, Martin Paez pernah memperkuat timnas Belanda U21 dalam usia 22 tahun ketika melawan timnas Belarusia Terkait hal ini, Erik Thohir menganggap Martin Paez seharusnya bermain untuk Belanda U21 pada Maret 2020 ketika usianya belum genap 22 tahun Namun, pandemi COVID-19 membuat beberapa pertandingan kualifikasi Euro U21 2021 diundur Oleh karena itu, Erik menyatakan pihaknya berencana membawa kasus Martin Paez ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS Untuk mengajukan banding terkait statuta FIFA yang mengganjal itu Sebenarnya itu pertandingan digelar pada Maret 2020 Karena ada pandemi COVID-19, makanya diundur Jadi ada jeda waktu yang lama, FIFA masih belum melihat ini sebagai sesuatu yang dimudahkan Jadi akan kami coba ke CAS Kita lihat nanti siapa yang menang, tutur Erik Thohir Jairo Riedewald disebut menunda kedatangannya ke Indonesia dalam waktu dekat Pengamat sepak bola tanah air, Ronnie Pangemanan Pun mengungkap kenapa gelandang 27 tahun itu belum bisa datang ke tanah air Menurut Bung Ropan, PSSI masih repot mengurus proses naturalisasi dua pemain Calvin Verdonk dan Jens Raven Meski begitu, bukan berarti PSSI tidak tertarik kepada Jairo Riedewald Bung Ropan mengatakan, Jairo Riedewald masih menjadi target utama PSSI Terlebih jika timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2020 Zona Asia Timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan dari dua laga sisa kontra Irak dan Filipina Untuk lolos ke babak ketiga Meski tidak datang bulan ini, Jairo Riedewald tetap masuk pantauan PSSI Ia merupakan salah satu pemain yang masuk radar, namun belum bisa bertemu untuk saat ini Mungkin ketika Indonesia lolos ke babak ketiga, Jairo mungkin saja akan dimatangkan oleh PSSI Tutup Bung Ropan Terima kasih telah menonton! Jairo Riedewald Gila Ropan Jairo Riedewald Jairo Riedewald Gila Riedewald Tidak Jairo Riedewald Gila Riedewald Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton